Al-Fatihah 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 Nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran Al-Quran nanti akan datang untuk memberikan bantuan-bantuan dan pertolongan Padahal di hari itu tidak ada bantuan-bantuan kecuali yang mendapatkan izin dari Allah SWT Sebaik-baik kita ngaji itu yang ngaji yang disitu dijelaskan Al-Quran Kemudian dijelaskan hadis-hadis Nabi SAW Karena itu juga merupakan petunjuk yang terbaik Torikot yang terbaik Itu adalah petunjuknya Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan Sebaik-baik petunjuk Itu adalah petunjuk Muhammad SAW Artinya sebaik-baik petunjuk itu adalah Ahsana Torikot Jadi paling baiknya Torikot Jadi Torikot yang terbaik Itu adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Namanya apa Torikot itu? Tidak butuh nama Pokoknya mengikuti Rasulullah SAW Itu yang disebut dengan Firkotun Najiyah Golongan yang selamat Mereka adalah Ahlus Sunnahwal Jamaah Mereka itulah yang meniti Torikot yang benar Jalan yang benar Petunjuk yang benar Jadi Torikotnya Jalan yang ditempuhnya Itu adalah mengikuti Petunjuknya Rasulullah SAW Wa ahsana dalalatin lil haqqa wal khair Jadi Torikotnya Nabi itu Itu paling bagusnya Petunjuk-petunjuk kepada kebaikan dan kebenaran Dan inilah Bapak ibu kaum muslimin rahimakullah Yang disebut dengan Dinul Islam Dinul Nabi Yesallahu alaihi wasalam Dinnya Nabi itu Milata Ibrahimah Hanifah Yaitu Al-Islam Jadi kita diberi kesempatan untuk ngaji Kita diberi kesempatan untuk Mempelajari ilmu Islam dengan sumbernya Itu merupakan Keistimewaan Rohmat pilihan dari Allah SWT Karena kalau kita diberi paham Mengerti dalam persoalan urusan agama kita ini Berarti kita diberi kebaikan oleh Allah SWT Dan kita akan diberi oleh Allah yang namanya Hikmah Hikmah itu adalah Al-ilmunnafi' Ilmu yang bermanfaat Jadi Al-Quran dan Hadis itu adalah Ilmunnafi' Ilmu yang bermanfaat Karena kita akan mengerti Ternyata begini Cara kita beribadah Kepada Allah SWT Kita diberi tahu Ada petunjuk-petunjuknya Tidak menurut persangkaan kita Tidak menurut pikiran-pikiran kita Tidak Tapi ada petunjuk-petunjuknya Makanya kita perlu Untuk istiqomah mempelajari Mengerti Mengenal Sumber Pokok ajaran Islam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Wasalam Dan itulah Satu-satunya jalan Langkah yang harus kita tempuh Untuk mendapatkan Keselamatan hidup Jadi Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahimahullah Kalau kita ingin selamat hidup kita Aman hidup kita Tenang hidup kita Tentram hidup kita Bahagia hidup kita Kita ini harus berdiri Di atas Islam Hidup di atas Islam Kemudian Mati Meninggal pun juga Di atas Islam Artinya Hidup di atas Islam Dan mati Di atas Islam Itu bagaimana Ya kita ini Berusaha Untuk menata Dan mengatur Kehidupan kita ini Dengan Islam Dengan petunjuk-petunjuknya Al-Quran Dan Hadis Apa yang ditunjukkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Kita ikuti Kita taati Kita dengar Kemudian kita manut Yang diperintah Dilarang oleh Rasulullah S.A.W Kita tinggalkan Dan itulah Atau bukti Kita Islam Wujudnya Kita Islam Realisasinya Kita Islam Itu adalah Yang disebut Dengan Bertakwa Kepada Allah Di sini kita butuh Kita perlu Untuk Membaguskan Dan membenarkan Iman Dan takwa Kita kepada Kepada Allah Makanya Di dalam kitab Riyadu Shalihin Bab yang kedua Bab yang Ketiga Yang pertama Yang pertama Babul Ikhlas Kemudian Babu Taubat Nah Kemudian Babu Sober Keempat Babu Sideki Bab tentang Benar 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 di sini ya Benar Jujur Dalam Ucapan Dalam Perbuatan Dalam Keyakinan Nah ini Dibutuhkan Sikap Yang demikian Karena ini ada Sikapnya Orang-orang Yang beriman Dan diperintah Oleh Allah Supaya kita ini Benar Dalam Semua hal Benar Dalam Semua Keadaan Maka Diawali Dengan Kalam Allah Di dalam Surat At-Tawbah Ya ayuhal Lathina Amanut Takulloha Wakunu Ma'as Sodikin Ayatnya pendek Ayatnya singkat Tapi Mananya Luas Surat At-Tawbah Ayat 119 Wahai Orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kalian Kepada Allah Wakunu Dan Jadilah Kalian Ma'as Sodikin Bersama Orang-orang Yang Benar Ini Saga Ditingali Tenggene Musab Al-Quran Surat At-Tawbah Ayatnya 119 InsyaAllah Nah Jadi Di dalam Ayat ini Allah Memerintahkan Kepada Orang-orang Yang beriman Orang Yang beriman Yang dimasukkan Disini Orang Yang Benar Imannya Yang Berusaha Untuk Membenarkan Imannya Imannya Kepada Allah Imannya Kepada Rasulnya Dan Orang Yang Dianggap Dikatakan Benar Imannya Itu Kalau Dia itu Mau Melakukan Amalan Amalan Syariat Artinya Amalan Amalan Yang Diperintahkan Oleh Allah Di dalam Syariat Ini Itulah Orang-orang Yang beriman Yang diseru Oleh Allah Wahai Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Wahai Orang-orang Yang beriman Yang Mau Beramal Sesuai Dengan Syariat Nya Itakullah Yang pertama Diperintah Oleh Allah Supaya Bertakwa Kepada Allah Kita Perlu Mengulang Kembali Bapak Ibu Muslimin Rahimah Apa itu Bertakwa Kepada Allah Yang Dikatakan Oleh Rasulillah Assalam At Takwa Rok Sukuli Amalin Bertakwa Itu Adalah Pondasi Semua Amalan Pangkal Pokok Asas Dari Semua Amal Perbuatan Aktifitas Hidup Manusia Itu Adalah Takwa Kepada Kepada Allah Nah Secara Garis Besar Umum Yang Namanya Bertakwa Kepada Allah Itu Adalah Siap Untuk Menjalankan Apa Saja Yang Diperintah Oleh Allah Itu Namanya Bertakwa Jadi Orang Yang Bertakwa Itu Harus Siap Menjalani Perintah Yang Jelas Dari Allah Di Dalam Al-Quran Kemudian Menjauhi Apa Yang Dilarang Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Jadi Pada Semua Perkara Setiap Apa Yang Diperbuat Setiap Yang Ditinggalkan Itu Mendasari Dengan Ketakwaan Kepada Kepada Allah Sedangkan Kita Tahu Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Perintah Perintah Di Dalam Al-Quran Itu Sangat Banyak Larangan Larangan Di Dalam Al-Quran Juga Sangat Banyak Nah Kalau Kita Tidak Ngajikan Kita Tidak Tahu Demikian Juga Perintah Dan Larangan Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Kita Tidak Ngaji Hadis Apa Kita Tahu Perintah Dan Larangan Rasul Tidak Tahu Maka Ketika Kita Mempelajari Ilmu Kita Akan Diberi Pengertian Oleh Allah Sesuatu Yang Kita Sebelumnya Belum Mengerti Allah Akan Mengajari Kalian Kata Allah Kita Akan Diajari Oleh Allah Sesuatu Perkara Perkara Yang Kita Tidak Tidak Mengetahui Maka Al-Quran Ini Menjadi Ukuran Supaya Kita Bisa Takwa Kepada Allah Maka Kita Berusaha Untuk Mengerti Ilmunya Kemudian Berusaha Untuk Mengimani Kemudian Mengamalkan Ada Perintah Apa saja Dalam Al-Quran Nah Termasuk Di sini Digandingkan Wahé Orang-orang Yang Beriman Jadilah Kalian Bersama Orang-orang Yang Benar Atau Orang-orang Yang Jujur Benar Itu Artinya Jujur Jujur Itu Sesuai Dengan Kenyataan Sesuai Dengan Keadaan Yang Sebenarnya Itu Namanya Sidak Jujur Atau Benar Itu Pengertiannya Sesuai Dengan Fakta Yang Diucapkan Yang Diperbuat Yang Diakini Itu Sama Benar Itu Namanya Jujur Nah Kita Diperintah Oleh Allah Supaya Menjadi Bersama Orang-orang Yang Benar Fi Iman Fi Aiman Wa Uhudihin Dalam Perkara Iman Atau Dalam Perkara Perjanjian Perjanjian Atau Dalam Semua Persoalan Persoalan Supaya Kita Itu Berlaku Jujur Dan Bersama Dengan Orang-orang Yang Jujur Bersama Dengan Orang-orang Yang Benar Ini Perintah Dari Allah Berarti Kita Disuruh Kumpul Dengan Orang Yang Benar Kan Begitu Sebab Kalau Kita Kumpul Kita Hidup Kita Biasa Berkumpul Dengan Orang Yang Tidak Benar Kira-kira Yang Terjadi Apa Bu Jadi Ini Benar Kenapa Benar Yang Dibicarakan Karena Ketika Berkumpul Yang Dibicarakan Tidak Benar Penuh Dengan Kebohongan Kebohongan Penuh Dengan Tipuan Tipuan Penuh Dengan Sendau Gurauan Tidak Ada Kebaikan Dan Kebenaran Akhirnya Jadi Tidak Benar Makanya Kita Disuruh Untuk Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Baik Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Soleh Makanya Lantun Sairnya Orang Jawa Kalau Jangan Mesti Lantun Nafal Tombuk Ati Iku Ono Limang Berkoro Lantun Maka Maka Al Kur'an Angen Angen Sama Nane Maka Diwasa Tapi Diangen Angen Kalih Mak Mak Nane Ini pentingnya Ngaji Kaping Kaping Pindu Solat Wangi Dilakoni Nek 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 Dereng Jarang Jarang Maka Maka Nate Belas Monggo Diuripakan Malamnya Untuk Beribadah Kepada Allah Ta'ala Kaping Telu Wongkang Soleh Kumpul Lono Kalau jenalak Penafal Jadi Tiang-tiang Soleh Ini Kedah Dikumpuli Tiang Api Api Orang Yang Baik Baik Orang Yang Soleh Soleh Kenapa Karena Nanti Akan Mengajak Kepada Kebaikan Tidak Akan Mengajak Kepada Keburukan Orang Yang Baik Itu Akan Mengajak Kita Kepada Kebaikan Kalau Kita Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Tidak Baik Jadinya Nanti Kita Terkena Dampaknya Atau Minimal Tau Keburukan Kemudian Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Katut Tenggelam Ya Seperti Itu Keadaannya Akhirnya Jadi Bu Buruk Itu Seharusnya Kita Memperhatikan Ayat Ini Wakunum As Sodikin Nah Orang-orang Yang Benar Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Jujur Itu Siapa Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Berpijak Di Atas Islam Hidupnya Mengikuti Islam Hidupnya Itu Untuk Beribadah Kepada Allah Seperti Para Sahabat Nabi Seperti Abu Bakar Seperti Umar Bin Khotob Dan Para Sahabat Yang Lain Makanya Sebagian Mufasiri Menafsirkan Ayat Ini Wakunu Ma'as Sodikin Ma'a Ashabihin Nabi Sallallahu Sallam Ma'a Abi Bakrin Wa'umar Rati Allah An Huma Bersama Dengan Para Sahabat Karena Para Sahabat Mereka Sudah Teruji Keimanannya Contohnya Abu Bakar Beliau Mendapatkan Gelar Yang Mashur Dengan Sebutan As Sid Dik Makanya Ada istilah Abu Bakar As Sid Dik Itu kenapa Sampai Gelarnya Seperti itu Karena Beliau Benar Dalam Keimanannya Mengimani Al-Quran Mengimani Sabda Rasulillah Sallallahu Sallam Dan Apa saja Yang diberitakan Oleh Allah Dan Rasulnya Meskipun Tidak Masuk Akal Dulu Pernah Saya Sampaikan Penjelasan Bagaimana Ceritanya Isra Mi'rad Rasulillah Sallallahu Alih Wasallam Dari Mekah Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Akso Kemudian Naik Di Mi'rad Sampai Ke Sidratil Muntaha Sampai Pada Akhirnya Mendapatkan Perintah Syariat Dari Allah Wajib Bagi Kau Muslimin Untuk Sholat Sehari Semalam Lima Kali Atau Lima Waktu Dengan Sebutan Istilah Sholawat Al-Khom Al-Khom Si Atau Sholatul Mafrudah Nah Berita Itu Tersebar Di tengah-tengah Orang-orang Kafir Orang-orang Musyrik Waktu itu Rasulullah Isra' Mi'rad Mi'rad Nabi Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqso Sampai Ke Sidratul Muntaha Ditempuh Dalam Jangka Waktu Tidak Kurang Dari Satu Malam Perjalanan Makanya Orang-orang Musyrik Ini Kesempatan Untuk Menjatuhkan Rasulullah Menjatuhkan Martabat Islam Dan kaum Muslimin Karena itu adalah Sesuatu yang tidak masuk akal Beritanya tidak masuk akal Apalagi diceritakan Ketika Waktu Mi'rad nya itu Melalui Apa ini Tingkatan-tingkatan Langit Bertemu dengan Nabi ini Nabi ini Nabi ini Bertemu dengan Keadaan Kejadian-kejadian Ini keadaan Surga Ini keadaan Nerah Nerah Diceritakan Tidak masuk akal Sama sekali Karena ditempuh Tidak kurang Dari satu Malam Orang-orang kafir Ya tidak percaya Akhirnya Disebarkan Isu Disebarkan Berita Rasulullah itu Bohong Rasulullah itu Pembohong Rasulullah sudah Begini Tidak Sehat akalnya Ini Om kita Saja Kalau berjalan Dari Masjidil Haram Kemasjidil Aksa Itu menempuh Waktu Kalau jalan kaki Itu Berbulan-bulan Kalau menempuh Perjalanan kuda Itu Butuh waktu Yang cukup Lama Ini Tidak sampai Satu malam Terus Mendapati Berita-berita Dan Perintah Titah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Tidak masuk akal Akhirnya Mereka Datang Kepada Abu Bakar Menyampaikan Berita Bahwa Abu Bakar Tuh Saudaramu Itu dulurmu Sahabatmu Itu lumah Jenun Gila Dia Disampaikan Ceritanya Begini dan Begitu Diceritakan Apa adanya Ini Apa yang Diterima Dan ditangkap Dan dijawab Oleh Abu Bakar Maka Abu Bakar Mengatakan Kalau Apa yang Disampaikan Oleh Muhammad Lebih Dari itu Yang tidak Masuk akal Bahwa Saudikun Dia itu Orang yang Benar Saya akan Membenarkan Apapun yang Dikatakan Yang disampaikan Oleh Muhammad Bin Abdillah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan kabar Berita Apa saja Ini Dibenarkan Oleh Abu Bakar Dan inilah Ukuran Iman Iman Yang benar Itu seperti Imannya Abu Bakar Membenarkan Islam Membenarkan Allah Membenarkan Rasulnya Membenarkan Hari Kiamat Membenarkan Takdir Membenarkan Arkanul Iman Membenarkan Semua Berita Yang ada Di dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Salam Jadi Mengedepankan Sikap Tasdik Kita disuruh Demikian Oleh Allah Ta'ala Dalam Perkara Iman Karena Iman Ini Ukurannya Bukan Akal Iman Ini Kurannya Bukan Logika Tapi Iman Ini Ukurannya Adalah Keyakinan Bagi Kita Orang Yang Beriman Tidak Boleh Kita Ragu Ragu Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Tidak Melihat Ini Manfaatnya Apa Ini Madorotnya Apa Tidak Tapi Mengedepankan Ini Datang Dari Allah Ini Adalah Perintah Ini Adalah Larangan Misalnya Ketika Turun Ayat Kurrimat Kemudian Allah Juga Katakan Di Ayat Yang Lain Allah Menghalalkan Jual Beli Allah Mengharamkan Riba Kemudian Di Ayat Yang Lain Ya Hei Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Wazaru Mabakiyamina Riba Jadi Kalau Sudah Terjebak Kepada Riba Hutang Piutang Yang Ada Anak Anak Itu Riba Berhenti Tinggalkan Jadi Tidak Melihat Ini Madorotnya Apa Atau Melihat Akibatnya Bagaimana Tidak Bagi Orang Yang Beriman Yang Dilihat Pertama Itu Larangan Peringatan Datang Dari Dari Allah Yang penting Mandek Berhenti Dulu Itulah Orang Yang Beriman Meskipun Demikian Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahimah Allah Semua Yang Disebutkan Diceritakan Dibicarakan Di dalam Al-Quran Perintah Ataupun Larangan Itu Ada Hikmah Nya Ada Hikmah Nya Ada Manfaat Nya Ada Faedah Yang Dilarang Disitu Ada Madorot Nya Jelas Tapi Bagi Kita Orang Yang Beriman Mengedepankan Apa Yakin Dan Tidak Ragu Ragu Ini Harus Ditumbuhkan Oleh Setiap Jiwa Yang Beriman Meyakini Kebenaran Yang Datang Dari Allah Tanpa Ada Keraguan Yang Yang Yakin Disi Boton Salaku Raku Nah Itu Nanti Jadi Selamat Kenapa Karena Sudah Yakin Bener Meyakini Kebenaran Islam Ini Yang Bener Itu Hanya Islam Jadi Tumbuh Di Dalam Jiwanya Orang Yang Beriman Islam Yang Paling Bener Di Luar Islam Tidak Bener Sampai Disebut Oleh Allah Di Ayat Itu Kalau Sampai Menempuh Jalan Selain Islam Kulon Jenengan Neku Nyimpang Dari Tuntunan Tatanan Islam Niki Boten Diterami Amalan Api Kulon Jenengan Walaupun Baik Tidak Diterima Walaupun Bermanfaat Itu Tidak Diterima Oleh Allah Itu Di Dunia Di Akhirat Bagaimana Menjadi Orang Orang Yang Sangat Merugi Tidak Ada Untungnya Rugi Karena Tidak Didekatkan Tidak Dimasukkan Kedalam Jannah Sebagai Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rugi Karena Disitu Mendapati Siksaan Ataupun Adab Dimasukkan Kedalam Neraka Jahan Jahan Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahim Makanya Makanya Kita Diperintah Diperintah Oleh Allah Di Ayat Ini Wa Kunu Ma As Sodikin Jadilah Kalian Bersama Orang Orang Yang Benar Seperti Iman Seperti Benarnya Imannya Abu Bakar Jadi Meyakini Yakin Dengan Kebenaran Islam Kemudian Dipertahankan Sampai Datang Kepada Kita Ini Dalam Keadaan Islam Dalam Keadaan Khusnul Khotimah Kematian Kita Ini Itu Adalah Prinsip Wa Kunu Ma As Sodikin Sama Juga Di Dalam Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kepada Kita Ini Berjamaah Berkumpul Bersama Dengan Orang Orang Soleh Rukuklah Kalian Bersama Orang Orang Ya Rukuk Hiduplah Berjamaah Berkumpul Dengan Kau Muslimin Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Ahli Ibadah Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Ahli Ilmu Berkumpul Dengan Orang Orang Baik Baik Orang Orang Yang Benar Islamnya Orang Orang Yang Benar Emannya Itu Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Akan Menunjukkan Memberikan Petunjuk Kepada Kebaikan Benar Dan Jujur Itu Akan Menunjukkan Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Akan Mengajak Kepada Kebahagiaan Memasukkan Seseorang Kedalam Surga Itulah Yang Yang Diwasiatkan Oleh Rasulillah Sallallahu Alih Wasalam Yang Nantinya Akan Kita Dapati Di Bagian Hadis-hadis Berikutnya Dalam Bab Ini Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahimah Allah Pelajaran Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Satu Ayat Yang Saya Bacakan Dalam Bagus Siti Ini Adalah Supaya Kita Berusaha Untuk Bertakwa Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Tidak Asal Kita Mengaku Beriman Bertakwa Tapi Butuh Realisasi Buktinya Apa Siap Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Yang Kedua Kita Ini Diperintah Oleh Allah Supaya Hidup Bersama Menjadi Orang Orang Yang Baik Menjadi Orang Orang Yang Benar Dalam Ucapan Kita Perbuatan Kita Dalam Urusan Keyakinan Kita Dalam Urusan Iman Kita Maka Untuk Menjadi Baik Dan Benar Itu Kita Butuh Panduan Ilmu Nah Kita Harus Berusaha Untuk Istiqomah Ngaji Nonton Nanti Ngaji Ini Mau Di Istiqomai Karena Nanti Dalal-dal Yang Dibacakan Itu Nanti Akan Memberikan Banyak Manfaat Banyak Kebaikan Dan Banyak Ilmu Mudah-mudahan Ini menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Kita Sisikan Doa Untuk Sudara-sudara Kita Yang Diuji oleh Allah Dengan Bermacam-macam Musibah Ada yang Diuji Kecelakaan Ada yang Diuji Dengan Sakit Atau Musibah-musibah Yang Tidak Disukainya Supaya Dilonggarkan Dimudahkan Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Salli Ala Muhammadin Wa Ali Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allah 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 Rabbil Ta'al Mina Inna Ka'anta Samih Al-Alim Wa Tuba Alayna Inna Ka'anta Tawab Rahim Allah Magfirli Al-Mu'minin Wal-Mu'minat Wal-Muslimin Wal-Muslimat Al-Ahya Minhum Wal-Amwat Inna Kasami Unkar Ibu Muji Buda'wat Allah Magfirlahum Warham Warham War'afi'him War'fuan Allah ma'afrik Alayna Soberan Wasabit Akta Mana Wansurna Allahumma inna nas'alukal afa wal afiata fi dunia wal akhirah Allahumma inna nas'alukal afa wal afiata fi dinina wa ahlina wa amwalina Allahumma robban nas'adhibil baqsa wa syfi anta syafi La syfa'in la syfa'uka syfa'an la yuhadiru syaqma Allahumma Allahumma syfi marzo minna wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tauhuran Allahumma robbana adina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adha banar wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh